Sebelumnya abang dari mana? Sebelumnya juga disini, dari Kampu Arap Dari Kampu Arap Memang keliatan Oji Arap nih Yo yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera Kembali bersama saya Bang Pil Ini sejenis vlog Atau juga bisa dibilang podcast Jadi vlog-cast Vlog semi-podcast Bersama saya dan juga Ada Pamanda Tercinta Atau yang kita kenal dengan Aba Hasan Bahmi Assalamualaikum Panggil apa ya? Ini orang Cimur Tengah ini Orang Cimur Tengah yang berkiprah di Sulawesi Utara Kebetulan ini menjadi Wasid terfavorit di Manado Ini Profesinya sebagai wasid ya? Sampai sekarang masih menjadi wasid Bahkan menjadi wasid yang cukup fenomenal Punya prestasi gemilang Oke tapi Saya gak mau bahas soal fenomeno wasidnya Saya mau bicara kenapa Aba tiba-tiba Dari ahli dunia sepak bola Mendadak punya Apa ya? Punya satu tempat dongkrongan Yang kita kenal dengan warung kopi Nama kopinya Kopi Inok Jalan Roda Kenapa Aba tiba-tiba ke kopi ini? Jadi begini Pertama awal Saya sudah sejak tahun Tujuh tiga Tujuh tiga Sudah datang di sini di Shopping Center Shopee pertama Bangun tahun tujuh tiga Sebelumnya dari mana? Sebelumnya juga disini Dari Kampu Arap Memang keliatan wajah Arab Iya Jadi Pertama ini di Kampu Arap Kampu Arap Dan Tuga saya membantu orang tua di Shopping Center Lahirnya memang di Kota Manado Luar biasa Lalu Keduanya Saya berkecil pun di dunia Tadi yang disebutkan sepak bola Dari Pemain bola Sampai masuk wasid Wasid tiga Dan beberapa orang Putsal Bola dan Pelatih Sebagai pelatih Sebagai wasid di Putsal Dan sepak bola besar ya? Besar Itu sertifikatnya ada? Ada Wow luar biasa C1 Pertama konfesional C1 2005 Baru sertifikat Putsal 2013 Baru PNP di Belanda kemarin Wow 2017 2017 awal Pertuan 2017 Dan Pertu 2018 Wow Kemudian Saya masuk ke Jalan Rola sudah lama Duduk Santai sini Minum Sama-sama Kaum muslimin Dan ada juga orang-orang Kristen Di Jalan Rola ini kan bercampur banget ya? Orang-orang Islam Teman-teman Kristen Nah Pergumulan abak sebagai pribadi Yang melang-lang buana di dunia persifat bolaan Tapi juga sebagai pribadi yang kita tahu abak ini kan sangat Sangat Apa ya istilahnya? Sangat ketat dan sangat disiplin dalam menjalankan Kesehariannya sebagai seorang yang ketat kepada agama Maksud saya begini Abak sebagai orang Timur Tengah Sebagai muslim Bergaul dengan golongan-golongan yang berbeda di Sulis Utara khususnya Kota Manado Itu seperti apa pandangnya? Jadi pandangan saya, saya kan kaum muslimin Tentunya disini Saya memberikan contoh-contoh yang baik Untuk sesama umat yang ada di dalam golongan ini Dan disini juga kami Telah menyediakan Satu sholat Ada satu sholat yang di sebelah sini Apabila ada waktunya sholat Kita sudah bersama Jadi kita disini Warga Manado Tidak ada memilih muslim Di luar muslim Karena ini Satu tempat Bulayawan Bulaya yang ada disini Kita sama Kita duduk bersama Santai Menumpuk semua Dengan catatan Kita injur Pernah gak dalam catatan sejarah Abak? Abak ini kan Face-nya wajah Memang wajah Timur Tengah Wajah Ya orang sudah tahu nih Ini pasti muslim Pernah gak mendapat semacam Apa ya? Istilahnya Pandangan skeptis dari orang Luar Islam di Kota Manado? Apalagi dengan Ketika Islam pernah diramaikan Sebagai agama Atau ada orang Orang muslim Yang melakukan tindakan teror Isu-isu nasional Itu sampai ke Manado Kadang-kadang terjadi benturan Antara agama Antara golongan Sebagai pribadi yang muslim Apakah Mendapat intimidasi Atau mendapat Bully Atau semacam pandangan skeptis Dari luar muslim di Kota Manado? Atau gimana? Kalau dari Kota Manado Saya kira gak ada Kota Manado Kota Manado ini Apalagi jawab Itu yang kita duduk ini Manyukitas 90% Apalagi Muslim Yang muslim Yang cuma kemarin Pernah terjadi Yang di Minit itu Tapi Sudah selesai Sudah selesai Ada miskomunikasi Ada miskomunikasi Jadi Alhamdulillah Yang di Kota Manado Menciptakan Situasi Mengatur dari Setelah-setelah Sehingga Sekarang Selesai Abah akram gak Dengan Satu atau dua orang Teman-teman Kristen Atau teman-teman di luar muslim Ada banyak Banyak ya Akram sekali Oke Masih mau melanjutkan diri Sebagai wasif Masih Masih ada Memang tahu Sanmat Fensinya Masih Masih Một tahun Yang fisik Alhamdulillah Masih siap Fisik Tapi ini ada berkekurangan Dengan Bahannya COVID Ya Apa Ya Kita pindah tugas lagi Ya Retin Ya Kenapa Bapak kopi? Bapak kopi ini kenapa banting sir? Banting sir karena alhamdulillah kemarin Abak masuk di jalan roda ini sama-sama Pak Hino Nah ini yang boner dari kafe ini Tapi juga disebut kafe Hino Pak Hino, panggil saya Orang-orang kawan Kita berdekatan sama Dia panggil, mari bapak sama-sama Kita berdekatan sama Kita berdekatan sama Sekarang belah Setiap jam 5-6 Pagi-pagi sekali sudah buka? Kami surat-subuh berdua Kita buka Apa yang diantalkan di warung kopinya? Tantunya kopinya Tapinya di warung kopinya Di sini mungkin sebelah-sebelah Kopi-kopi Dan di sini ada kopi Kalau kopinya Arab Kalau kopinya Arab Tidak ada Orangnya saja yang Arab Hasan Bahmid Dari Manado Sudut jalan roda Kafe Hino Datang ke sini dan nikmati kopinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Tidak Tidak